Pemirsa tiga petinggi Sunda Empire menjalani sidang perdana dengan pembacaan dakwan oleh Jaksa Penutut Umum di Pengadilan Negeri Bandung, Kamisore. Dalam persidangan, JPU mendakwa dengan pasal berlapis undang-undang ITE dan penyebaran berita bohong. Kerajaan Sunda Empire membuka babak baru. Tiga petinggi Sunda Empire menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan Marta Dinata, Kota Bandung, Kamisore. Sidang tersebut digelar menggunakan video konferens dengan rangga sasana CS yang berada di rutan Mapolda, Jawa Barat. Agenda sidang kali ini yaitu mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwannya, JPU menyebut bahwa rangga sasana, Nasribang, dan Ratna Ningrum melakukan penyebaran berita bohong dengan sengaja serta membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Tentu kita akan membuktikan, terutama dalam persidangan setelah nanti ada exepsi dari penasat hukum, apakah kasus ini diterima atau ditolak, kalau bisa ditolak. Saya yakin karena ini sudah sesuai dengan kegaduhan terap, pasal 143 ya. Itu nanti setelah pemerintahan saksi, patah kita akan membuktikan dakwaan yang pertama. Pasal 14 sangat sempur, nanti dari patah-patah tersebut nanti haknya akan membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum mana yang terbukti sesuai dengan patah bersidang. Menurut kuasa hukum ketiga terdakwa, dirinya merasa keberatan dengan dakwaan terhadap rangga CS. Selain itu, pihak kuasa hukum akan melakukan exepsi atas dakwaan tersebut. Ini realistis. Jadi kalau klien kami didakwa membuat onar, membuat kebuk, yang bohong siapa? Yang onar itu siapa? Kalau dihancam dengan pasal 14-15 itu ya bagi saya mudah saja untuk mematahkan nanti. Oh artinya tidak realistis? Tidak realistis. Siapa yang membuat onar? Kan tidak pernah membuat onar. Orang bercita-cita itu kan boleh saja. Jika kami menjadi orang yang sukses, kami ingin mengejahterakan masyarakat, mengejahterakan dunia, kan boleh. Siapa yang melarang? Apa ada hukum yang melarangkan itu? Tidak ada. Langkah selanjutnya apa nih Pak? Langkah selanjutnya akan, teman-teman tim ini akan menyampaikan di exepsi semuanya. Di samping itu salah satu anggota Sunda Empire hadir dalam sidang perdana. Menurutnya seluruh anggota Sunda Empire menerima kasus hukum yang dijalani ketiga petinggi Sunda Empire. Ya, intinya kita menerima, kan di seluruh dunia manapun hukum adalah panglima tertinggi di dalam menerima keadilan. Nah itu yang terutama petinggi dari Sunda ini diberikan kesehatan dan seluruh menempatkan berkah dari Tuhan Yang Paisa. Ketiga terdakwa didakwa dengan pasal berlapis yaitu melanggar pasal 14 ayat 1 tentang Undang-Undang ITE dan pasal 55 ayat 1 KUHP. Yohana Kurniawan, Bandung TV